Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua dimana jua anda berada ketika ini semoga sehat-sehat sejahtera andanya amin Alhamdulillah bertemu kita kembali bersama saya Samso dalam lifestyle sharing perkongsian ringkas asas cara tukar minyak power steering proton jentu auto alright cara-cara asas tukar minyak power steering proton jentu auto kita buka tutup dan kita keluarkan penapis minyak dia cara ini asas saja ya kita buat sendiri di rumah ataupun dimana-mana lah dan kita sedut saya guna alat penyedut ini biasanya ini saya dapat di aksesoris jual ekorium yang jual ikan-ikan perhiasan itu pokoknya kedai ekorium lah dia orang ada jual ini sebab benda ini digunakan untuk menyedut kotoran-kotoran dalam ekorium tolong lumur-lumur dalam ekorium itu ini macam bagus pakai ini sekali sedut terus banyak dia dapat oke cara dia kita sedut dulu minyak yang lama pakai ini sudah lama dan biasanya ini dalam 40 ke 50 ribu kilometer kita kena tukarlah kadang-kadang kalau steering ada rasa-rasa macam berat sikit kita boleh tukar juga ini ini dalam 50 ribu kilometer saya pernah sudah tukar sekali ini saya tukar kali kedua so kita pastikan dia betul-betul kering tak sedut berulang kali supaya dia kering yang ini ya macam mau-mau kering sudah nah ini kering ok kemudian kita start engine ini yang kali pertama kita start engine kita pusing ke kiri ke kanan steering dia jangan pusing habis dan kita akan dengar bunyi dan disini dia akan pump minyak yang daripada host tuh so kita sedut habislah kebiasaannya minyak tu berbuih dia berbuih kita sedut sampai dia kering kita ulang lagi lah sampai minyak tu betul-betul kering saya dipinjin nah ini minyak dia ini berbuih ok kita sedut sampai kering betul-betul kering sudah ni kering sudah kah ok ok kita sedut lagi minyak dia ok kalau betul-betul sudah kering kita masukkan balik ini apa penapis dia boleh juga kita cuci dulu ataupun kasih bersih sejak dan kita isi minyak power steering fluid auto transmission fluid saya guna ini sp3 proton kalau tiada proton boleh juga guna yang penting etf lah auto transmission fluid kita tuang macam biasa sepatutnya mau guna corong tapi saya tiada corong pelan-pelan lah yang penting tangan tidak bergegar kan hehehe oke kita pelan-pelan isi kita isi sampai dia punya ada label dia juga nih label max ke next level ini yang kali pertama kita isi ya pastikan dia sampai level yang di atas tuh max ini max oke kemudian kita tutup alamak saya punya penutup punya dia punya seal macam koyak sudah biarlah yang penting boleh pakai dulu oke ini yang kali pertama kita start engine lagi dan kali ini kita pusing kiri kanan setengah lepas tuh kita pusing habis kiri kanan kiri kanan macam squat lah pula oke dan kemudian kita pusing habis pusing habis ke kanan dan pusing lagi balik kita pusing balik ke kiri sampai dia ada bunyi biasa dia ada bunyi yang ini tiada bunyi lembut sudah dia oke kita ulang dua tiga kali oke lepas tuh kita tengok dia punya minyak ni pandai berkurang langkah yang terakhirlah kita tambah tambahkan minyak etf ni sampai sampai level max juga dan begitu sejalah perkongsian ringkas untuk kali ini kita sisi dan selesai itu sejak perkongsian ringkas untuk kali ini cara asas cara tukar minyak power steering proton jentuh semoga bermanfaat semoga berguna pada yang memerlukan terima kasih sudah like komen share dan subscribe terima kasih video akan datang dalam lifestyle sharing terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.